Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik, 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode, 725, Julia pun berangkat ke Jerman, dengan banyak pengawal bersamanya, untuk menangkap Kenshin yang menculik anaknya, Mr. Satan Kardus papanya, di dalam pesawat bicara pada bawahannya, Oh ya kalian nanti kalau sudah melihat pemuda kemarin yang menculik Dayana, segera tangkap tak perlu banyak bicara, masalah hukum di sana bisa diselesaikan dengan padubes kita nantinya, yang penting laki-laki yang sudah nekat itu, cari masalah dengan saya, bisa segera ditangkap, baru setelah itu kita intrograsi dirinya, kita tanya siapa yang menyuruhnya, biar nanti kita libas orangnya, atau kalau ada di sana bosnya itu, langsung kita datangi, tak peduli dia dari mana, pengusaha atau orang kaya, yang penting kita tangkap juga, macam-macam dengan ku harus tahu akibatnya, Julia pun juga berkata, iya pak benar itu, belum tahu mereka dengan papa, belum tahu mereka dengan Julia, nanti laki-laki itu, akan Julia beri hadiah, hadiah yang tak bisa dilupakan, tongkat bisbol akan melayang ke tangannya, kalau perlu di kepalanya, biar dia mampus sekalian, Julia dan papanya tak sadar, kalau mereka adalah penjahatnya, mereka yang menculik anak-anak, mereka yang kejam tak berperasaan, menculik anak-anak untuk diambil organ pentingnya, malah menuduh Kenshin seorang penjahat, Julia dan papanya juga belum tahu, kalau Diana itu malah ditolong Kenshin, air susu dibalas air tuba, kejahatan dibalas Kenshin kebaikan, Julia dan papanya belum sadar akan hal itu, dan dengan perasaan dendam yang menyala-nyala, Julia sudah tak sabar, ingin memukul Kenshin, sedang Iwan Ririn dan Rena, yang ada di rumahnya Natalia, mereka yang baru melihat rekaman video bersama, dibuat khawatir akan keselamatan Kenshin, Iwan segera menelpon bos besar, ayahnya Kenshin mengangkatnya, bos besar bertanya, halo Wan siang juga Wan, tumben kamu menelpon bapak ini, ada apa memangnya, apa ada hal yang ingin kamu sampaikan, waduh Iwan istimewa sekali, bisa punya nomor orang yang penting, teleponnya pun diterima dengan baik, padahal tak sembarang orang yang bisa menelpon bos besar, Rena yang seorang pimpinan perusahaan pun segan, Ririn yang manajer keuangan pun sama, tapi Iwan bisa melakukan, dan Iwan menjawabnya, oh ini pak ada hal yang sangat penting, penting sekali, bos besar menyahutnya, apa itu mengenai Kenshin Wan, Kenshin yang sekarang di Jerman, yang tangannya terkena tembakan, apa masalah hal itu, Iwan kaget jadinya, ayahnya Kenshin sudah tahu rupanya, Niken Rena Ririn pun sama, menjadi kaget semua, handphone Iwan yang loudspeaker itu, didengar oleh mereka, Iwan pun lalu bicara, iya pak benar, tapi bapak kok mengetahui masalah Kenshin, saya sangat khawatir sekali, bos besar menjawabnya, kalau kamu merasa khawatir dan ingin kesanawan, bisa langsung ke bandara Halim sekarang, di situ ada pak Michael, pak David dan lainnya, yang akan menjemput anak-anak yang diculik, akan dipulangkan di sini, bapak sudah tahu semua ceritanya, diberitahu pegawai bapak yang ada di luar negeri, meski Kenshin melarang memberitahu ke ayahnya, mereka itu tak melakukan, jadi karena Kenshin yang meminta begitu, bapak ini tak ikut ke sana, biar pegawai-pegawai dari perusahaan yang di luar negeri, yang membantu Kenshin menyelesaikan, bapak sangat percaya dengan mereka, untuk orang yang menembak Kenshin, serta pengusaha yang menculik anak-anak itu, bapak sudah tahu semua, jadi kalau kamu mau melihat Kenshin, bisa langsung ke bandara sekarang, 3 jam lagi akan berangkat, Iwan pun bicara, tapi pas saya belum menyiapkan paspornya, belum membeli tiket pesawatnya, saya ingin sekali ke sana, tapi belum siap semuanya, bos besar pun tertawa pelan, beliau langsung bilang, wan-wan kamu lugu sekali, semua sudah siap, tak perlu menyiapkan itu semua, kalau pesawat umum baru pakai apa yang kamu katakan, tapi kalau pesawat khusus bapak ini, langsung saja naik orangnya, semua ada yang mengaturnya, mendengar pembicaraan itu, Natalia langsung menyela, Natalia berkata ke Iwan, mas-mas saya boleh bicara dengan bapaknya, Natalia langsung saja mengambil handphonenya Iwan, duh Natalia tak sopan sekali, Iwan pun memberikan, dan Natalia bicara, Halo Pak selamat siang Pak, saya minta tolong Pak, apa saya bisa ikut ke Jerman, menjemput anak saya, salah satu anak yang diculik itu, adalah Narnia anak saya, bos besar terkejut jadinya, suara Iwan berganti wanita, bos besar pun menjawabnya, oh jadi Iwan sekarang ada di rumahnya orang, orang tua dari anak yang diculik itu, bisa-bisa silahkan ikut saja, tak mengapa Anda ikut ke sana, malah lebih baik nantinya, anaknya bisa bertemu orang tuanya langsung, kalau ada lagi yang menjadi korban penculikan, yang nama anaknya sudah pasti ada di sana, bisa diajak pula ke Jerman, bersama keluarganya pun tak mengapa, karena di bandara sekarang, saya sudah menyiapkan dua pesawat khusus, yang siap terbang nantinya, kaget-kaget sekali Natalia, keinginannya dikabulkan, Renaniken Ririn pun sama, langsung ingin ikut pula, sedang Pak Bargali yang mendengar suara bos besar itu, Pak Bargali pun sangat-sangat segan sekali, karena belum hilang rasa takutnya, perusahaannya yang kemarin, bisa dibangkrutkan dalam sekejap, oleh bos besar yang bicara itu, meskipun demikian, Pak Bargali sangat senang sekali, bisa menjemput Narnia cucunya, bisa ikut terbang ke Jerman, mereka pun segera bersiap-siap, Ririn langsung saja menelpon Wati temannya, Ririn berkata, Wati-Wati kamu harus ikut aku ke Jerman, kamu siapkan bajumu, kita akan menjemput anakmu di sana, Wati kaget sekali jadinya, tak ada hujan tak ada angin, Ririn mengajak ke Jerman, Wati sangat tak percaya, keluar negeri Ririn bicaranya ringan sekali, Wati pun bertanya, Ririn menjawabnya, sudah Wati tak ada waktu kamu bertanya, ntar aku jemput kamu di rumah, langsung kita ke bandara, hal yang sama pun dilakukan Rena, Rena menelpon Anggun, Rena sudah tahu nomor handphonenya, karena tadi sudah saling bicara di aplikasi Zoom itu, Rena berkata, oh ya mbak Anggun, kita mau ke Jerman sekarang, mau menjemput anak-anak yang di sana, sebab ayah dari Mas Kensin bilang, hari ini jam 5 petang, pesawat akan terbang, apa keluarga dari temannya, mau ikut pula menjemput anaknya, Anggun menjawabnya, dengan rasa kaget ia bicara, oh tentu tentu mbak Rena, saya akan kabarkan segera, tentu akan ikut pula, si Rena pun menjelaskan, di mana akan berangkatnya, sedang perusahaan-perusahaan bos besar, yang ada di luar negeri, telah mendengar pula kabar tentang Kensin, sebut saja, The England Corporation, perusahaan besar dari Inggris, USA Corp. de Silva, perusahaan besar dari Amerika, serta perusahaan-perusahaan lain dari Skotlandia, Perancis, Belgia, Belanda, Italia, Rusia, di Jerman sendiri, dan juga yang lainnya, datang dengan membawa pesawat-pesawat perusahaan sendiri, yang akan landing di bandara yang sama, Bandara International Frankfurt, yang ada di Jerman, yang dekat dengan rumah sakit di mana Kensin berada, termasuk pula pesawat yang dinaiki Julia dan papanya, akan turun dan berhenti pula di situ, Julia pun sempat bicara, papa sepertinya nanti, hanya papa saja, yang datang ke Jerman dengan jet private perusahaan milik papa, pasti banyak orang yang akan melihat kita nanti, tapi beruntung sekali penjahat yang menculik Diana itu, pemuda cleaning service yang berengsek dan kurang ajar itu, nanti kita tangkap bisa naik jet private milik papa ini, orang kaya pun tak banyak yang bisa naik pesawat pribadi, malah dia yang miskin itu akan naik ke sini, papanya pun menjawabnya, ya gimana lagi Julia, kan kita mau mengintrograsinya, bertanya-tanya nanti padanya, daripada dibawa polisi Jerman, mending dinaikkan di sini, kamu bisa memukulnya sesuka hati, papa dan orang-orang di sini pun bisa menghajarnya, jadi anggap saja dia naik pesawat papa, bayarnya kita hajar ramai-ramai, kalau perlu kita buang saja dia itu nanti ke laut, papanya tertawa, Julia menjawabnya, iya pak benar itu, biar dimakan hiu sekalian, Julia sudah tak sabar sekali, ingin memukul mukanya, Julia dan papanya pun masih dalam perjalanan, tentu saja Julia tak akan menyangka, tentang Kenshin siapa, yang kini didatangi, oleh bos-bos perusahaan, dari berbagai belahan dunia, dan akhirnya, satu persatu pesawat perusahaan pun tiba, di bandara yang disebutkan, Julia pun akan melihatnya, lalu bagaimana kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, selamat menikmati,